Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi anak-anak hebat Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah kembali lagi hari ini Kita belajar mata pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Nah sebelum memulai pelajaran Seperti biasa kita baca doa dulu Doa dimulai Doa selesai Nah di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas teknik pencak silat Yaitu pukulan Yang meliputi pukulan ke arah depan Ke arah bawah Ke arah atas Dan pukulan tangan dari samping Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 2 Dalam gerak dasar bela diri Adapun pembahasan dalam bab ini adalah Teknik pencak silat Jadi kita akan mempelajari Tentang teknik pencak silat Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Setelah melakukan pembelajaran permainan dan olahraga Kalian diharapkan dapat memahami dan mempraktikan Variasi gerak dasar lokomotor Dan lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri Nah kita masuk di materi teknik pencak silat Yang akan kita bahas adalah Yang pertama pukulan Yang kedua tendangan Yang ketiga elakan Yang keempat tangkisan Dan yang kelima hindaran Ada pun materi yang akan kita bahas hari ini adalah Tendangan dan tangkisan Yang pertama yang akan kita bahas adalah Tendangan Dalam bela diri pencak silat Terdapat teknik-teknik tendangan antara lain Tendangan gajul depan Tendangan sabit Tendangan jejak Dan tendangan samping Atau tendangan T Hari ini kita akan membahas Satu persatu ya Yang pertama adalah tendangan gajul depan Cara melakukannya adalah Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki lain diangkat dengan lutut ditekuk Kemudian tungke bawah diluruskan Sasaran dikenakan pada jari-jari kaki bagian dalam Selanjutnya Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Yuk kita lihat praktiknya sama-sama Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki lain diangkat dengan lutut ditekuk Kemudian tungke bawah diluruskan Sasaran dikenakan pada jari-jari kaki bagian dalam Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain menutup tubuh bagian bawah yang vital Sekarang bagian dua yaitu tendangan sabit Cara melakukannya adalah Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki tendang diangkat dengan lutut sedikit ditekuk Dengan jari-jari kaki diluruskan Kemudian kaki tendang diangkat dari bawah ke atas Atau ke arah sasaran yang dikenakan pada punggung kaki Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Yuk kita lihat praktik gerakannya Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki tendang diangkat dengan lutut sedikit ditekuk Dengan jari-jari kaki diluruskan Kemudian kaki tendang diangkat dari bawah ke atas Atau ke arah sasaran yang dikenakan pada punggung kaki Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Kita masuk di bagian tiga tendangan jejak Cara melakukannya adalah Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki yang diangkat dengan lutut sedikit ditekuk Gerakan kaki tendang dijepitkan ke arah lawan Dikenakan pada telapak kaki Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Yuk kita lihat praktik gerakannya Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki yang diangkat dengan lutut sedikit ditekuk Gerakan kaki tendang dijepitkan ke arah lawan Dikenakan pada telapak kaki Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Selanjutnya bagian empat Tendangan samping atau tendangan T Cara melakukannya adalah Posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan Kaki tendang diangkat Kemudian ditendangkan ke arah sasaran Tendang kaki pada tumit dari arah bawah ke atas Salah satu tangan ditekuk Sedangkan yang lain harus menutup tubuh bagian bawah yang vital Ini adalah contoh gerakan tendangan T atau tendangan samping Selanjutnya kita masuk di bagian C tangkisan Pada bela diri pencak silat Tangkisan merupakan pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan sasaran Macam-macam tangkisan diantaranya Tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah Ini adalah contoh praktik tangkisan dalam Yang kedua adalah Kita praktik tangkisan luar Yang ketiga adalah contoh gerakan tangkisan atas Dan yang keempat adalah tangkisan bawah Ananda sekalian itulah tadi materi kita hari ini Jika ada yang belum kamu pahami silahkan bertanya Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini mari kita berdoa dulu Doa dimulai Doa selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh